Semakin bertambahnya kasus COVID-19 di Kabupaten Pati ini membuat beberapa desa di Kecamatan Pati Kota di lockdown. Namun sayangnya Dinkes Kabupaten Pati sulit dihubungi ketika dimintai bantuan penanganan. Hal ini diunggapkan oleh Ciamat Pati Kota Didik Rusdiyartono saat rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pati yang berada di Pendopo Kabupaten Pati pada Rabu 16 Juni 2021. Dalam rapat itu Didik mengunggapkan terdapat sebanyak 500 lebih warganya tengah menjalani karantina mandiri di rumah. Bahkan dalam seminggu ini terdapat 5 warga Pati Kota yang meninggal dunia ketika menjalani karantina di rumah. Ia mengaku kebingungan harus menghubungi siapa apakah ke Dinkes Kabupaten Pati atau rumah sakit lantaran puskesmas tidak bisa menangani. Ia menyayangkan pihak Dinkes Kabupaten Pati tidak responsif dan sulit dihubungi ketika dibutuhkan bantuan. Maka dari itu ia memohon untuk pejabat terkait mengaktifkan nomor teleponnya 24 jam. Soal kurang tanggapnya Dinkes Kabupaten Pati, Bupati Pati Haryanto meminta pihak kecamatan untuk lebih memilih menghubungi BPBD atau pihak rumah sakit. Kurang tanggapnya Dinkes Pati ini juga dirasakan beberapa awak media beberapa kali mereka menghubungi pihak Dinkes baik melalui pesan singkat maupun telepon tidak ada respon. Dan pihak Dinkes Pati Kota seolah-olah menghindari. Dari Pati Umar Hanafi Mitrapos melaporkan.